Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Gembala Bugis, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di RPH dan kebetulan ada beberapa sapi yang super menurut kami, jadi rencananya sepi super tersebut akan dikeluarkan, kemudian kita akan lihat bagaimana perkembangan sepenuhnya. Selanjutnya kita akan langsung mengeluarkan sapi tersebut bersama dengan sang pemilik, oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, jadi selanjutnya sapi dengan jenis mental Malbot, hitam putih, luar biasa! Terima kasih telah menonton! 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 ketika 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 ampas dengan kena selidih itu lampas semua makan tambahan tetap bisa di mengikuti saja jadi kelopor ini kira-kira ke-5 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 jadi kita lupa di mana ke-5 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 nah seperti itulah sedikit informasi mengenai ketiga sapi super tersebut jadi makannya cuma dua kali sehari mandi sekali sehari dan luar biasa sapinya betul-betul super perawatannya sudah sekitar enam bulanan waktu pengambilan siap bantulan dan sekarang sedihnya sudah benar-benar nah setelah sedikit perbincangan kita akan melihat pesona ketiga sapi tersebut selamat menikmati saya kata bro seperti mati siap bantulan untuk dirasa persangit ambil nisah di semangat tapi dia langsung terlalu aku dah bisa lihat eh itu dulu namun tak baik rekomoto kelekel di tersebut mapat ke tak pernah lupa wajib wainer jikin bahwa jika kita merawat hewan peliharaan bukan hanya sapi perasaan kita benar-benar terobati dan memang ada kesenangan tersendiri ketika melihat hewan yang dipelihara tumbuh dan sehat nah seperti ini sedikit informasi yang dapat disampaikan terima kasih sudah menyaksikan tak dukung channel Gembela Bugis jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Terima kasih telah menonton